Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali Sikit Pernama Channel hadir menemui sobatku di kesempatan kali ini dan sekarang saya akan ajak sobatku untuk jalan-jalan menuju ke satu pusat perbelanjaan yang sangat legenda di Purwokerto yaitu Moro M-O-R-O ya sekarang kita langsung saja ikuti perjalanan saya di kesempatan kali ini untuk jalan-jalan ya ke Moro pusat perbelanjaan di Purwokerto, Moro tentu setiap orang sudah kenal khususnya untuk warga Purwokerto dan sekitarnya, siapa yang tidak kenal Moro ya tempat perbelanjaan yang menyediakan aneka macam pakaian, kebutuhan sehari-hari dan aneka mainan juga disini tersedia, tentu sudah tidak asing lagi untuk warga Purwokerto dan sekitarnya termasuk saya saya dulu adalah salah satu yang selalu dan selalu ke Moro ketika saya mencari barang-barang keperluan sehari-hari saya banyak yang berubah dari Moro yang dulu dengan yang sekarang dimana kalau dulu yang saya tahu Moro itu ada tiga lantai dengan masing-masing lantai itu rame luar biasa nih ya baik itu lantai satu, lantai dua atau juga lantai tiga tapi sekarang kalau saya lihat berubah banyak ini hanya yang saya tahu terpakai di lantai satu dan lantai tiga jadi lantai satu ini masih menjual beberapa barang-barang kebutuhan sehari-hari terus disini ada pakaian ada juga berbagai stand makanan yang juga masih menghiasi lantai satu dari Moro ya sore hari ini saya coba jalan-jalan menyusuri lantai satu dari Moro nih ya disini banyak tempat-tempat untuk kita bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan seperti pakaian terus juga peralatan rumah tangga disini juga ada bookstore ya walaupun ya sekali lagi yang dulu terpisah di lantai satu, dua, dan tiga sekarang menjadi satu lantai ya saya mencoba berjalan-jalan di area pakaian ini juga saya lihat pakainya sudah tidak sebanyak waktu dulu nih ya ini cuma terdapat beberapa jenis pakaian saja nah tapi disini saya masih melihat beberapa pengunjung yang hadir untuk berbelanja di Moro ya memang saya sudah lama sekali tidak berkunjung ke Moro nih ya nah ini saya ceritanya lagi bernostalgi ya melihat-lihat beberapa barang-barang yang ada di Moro nih ya ya siapa tahu nanti ada yang cocok nanti kita beli ini ya nah sekarang saya lihat banyak sekali stand-stand atau juga lokasi-lokasi yang tadi ya ini untuk tempat jualan tapi masih saya lihat disini banyak sekali yang kosong ya jadi perbedaan yang saya lihat itu sangat luar biasa ketika waktu dulu saya pertama kali ke Moro dan Moro tahun 2023 ini bernostalgia dengan Moro Purwokerto menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan karena sekali lagi sudah cukup lama untuk tidak jalan-jalan di Moro nih ya nah sekarang saya masih di area fashion ya saya lagi coba lihat-lihat pakaian disini disini ada pakaian wanita pria terus juga pakaian anak-anak serta juga ada perlengkapan muslim nah ini setelah saya ke stand pakaian saya coba keluar untuk nanti saya akan menuju ke area supermarket ya saya masih melihat disini ada beberapa tenan-tenan yang mencoba menjajakkan pedagangannya seperti aneka minuman terus juga aneka makanan juga ada disini dan saya juga melihat beberapa pengunjung sedang menikmati suasana belanja di Moro ada yang juga lagi duduk-duduk ada yang di area kasir nah ini saya lihat di area kasir cuma satu kasir yang buka ya padahal sebelumnya ini hampir semua kasir banyak sekali berdari itu kasir buka ya tapi yang saya lihat ini cuma satu kasir saja yang buka ya dan sekarang kita ada di lorong makanan nah paling favorit saya disini dulu waktu ke Moro adalah beli es krim nah kalau dulu satu cup itu 10.000 rupiah tapi sekarang sudah naik ya 13.000 rupiah yang cup besar ya nah kita bisa mencoba makan es krim dengan berbagai varian bisa satu varian bisa juga campuran ya sini saya coba untuk menuju ke area supermarket nah dulu ramennya luar biasa di area supermarket dulu saya selalu berbelanja bulanan itu di Moro nih ya nah sekarang coba untuk saya menuju lorong demi lorong tapi disini banyak sekali rak-rak yang kosong ya barang-barang pada kosong disini jadi saya coba cari barang yang ada nah seperti yang satu ini juga ada beberapa rak yang kosong ya ada beberapa barang tapi tidak banyak ya nah seperti yang satu ini ini masih ada beberapa barang yang terpajang di rak-rak iya waduh disini juga saya lihat ada kain hitam menutupi separuh dari lokasi yang ada di supermarket ya dulu supermarketnya luas sekali ada fresh food terus juga ada snack-snack gitu ya nah sekarang sudah ditutup ini tinggal separuhnya saja saya lihat ya saya coba untuk mencari barang-barang keperluan saya di area supermarket ya ini masih banyak sekali rak-rak yang saya lihat masih kosong ya barang-barang juga sangat terbatas disini ya seperti yang satu ini ini ada beberapa minyak rambut juga ini masih banyak barangnya ya juga saya lihat disini masih banyak beberapa pengunjung yang berbelanja di Moro Purwokerto ya ini juga masih ada beberapa rak yang agak full ya seperti yang satu ini ya disini ada beberapa keperluan untuk mandi ya seperti sabun kemudian juga odol sikat gigi ada disini ini dia cuma memang ada beberapa rak yang kosong dan ada juga raknya isi tapi isinya gak banyak gak full ya jadi beberapa barang saja yang ada ya saya coba terus melangkahkan kaki untuk melihat-lihat lorong yang lain disini saya masuk ke lorong sini ini masih ada beberapa barang juga yang ya masih cukup banyak ya nah untuk sobat kemungkinan juga pernah bernostalgia seperti saya sudah lama sekali sebenarnya gak ke Moro ini baru ke Moro lagi setelah beberapa tahun cuma disini memang situasinya agak berbeda ya dari pada saat terakhir saya ke Moro dulu ya sekarang di perabotan rumah tangga saya lihat juga banyak sekali rak-rak yang kosong disini nah lihatlah ini beberapa barang saja yang ada disini nah terus saya menikmati perjalanan sore hari ini di Moro untuk jalan-jalan bernostalgia setelah beberapa tahun yang lalu dan sekarang kembali lagi saya menginjakan kaki saya di Moro Purwokerto ya setelah menyusuri lorong demi lorong saya mendapatkan beberapa barang-barang yang saya cari disini ada air minum ada juga apa tadi ini plastik ya dan beberapa lagi yang lain baik saya akan segera menuju ke area kasir untuk melakukan transaksi dari barang-barang yang saya beli di Moro Purwokerto ya ini berjajar kasa-kasa tapi saya lihat hanya ada satu kasir yang buka dengan satu kasir ya saya coba untuk melakukan transaksi pemilihan dari barang yang sudah saya ambil tadi setelah melakukan pembayaran di area kasir saya keluar dan langsung ke area parkiran dulu ini parkirannya sangat padat ya sekarang kita lihat banyak sekali area dari parkiran yang kosong dan baik terima kasih sobatku sudah mengikuti perjalanan saya di kesempatan kali ini dari Moro Purwokerto Sikit Purnomo Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati